Terima kasih. Kamu ngobrol? Iya, aku ngobrol lain tentang masalah lu aku. Iya, ma. Salam juga ya, ma buat papa. Iya, sayang. Pa, ternyata Elsa bisa bebas itu bukan karena mamanya Al, tapi karena Nino. Iya, aku tadi juga dengar kamu ngomong. Kok bisa ya Nino? Aku juga gak ngerti. Padahal setahu aku, ya hubungan mereka berdua kan kurang baik ya. Iya, iya, iya. Tapi apapun itu, papa bersyukur, papa senang, Elsa sudah bebas. Ya, yaudah ayo kita berangkat yuk ke rumahnya Al yuk. Kita bilang terima kasih langsung sama mereka, ya. Iya, iya, aku setuju. Ayo, sekarang aja yuk. Oke. Ayo. Ayo. Mirna, Kiki. Eh, Pak Bos. Mama mana? Di kamarnya, Pak. Din, Mama gimana? Mama lagi nangis, Mas. Tadi aku coba masuk, tapi Mama suruh aku keluar. Mama nangis? Kok bisa? Aku juga gak tau kenapa. Padahal, aku tadi cuma ngobrol-ngobrol doang sama dia. Aku cuma cerita-cerita doang, Mas. Kamu ngobrol? Iya, aku ngobrol doang tentang masa lalu aku. Soalnya Mama yang nanya. Kamu bilang kalau kamu pernah di penjara? Enggak, Mas. Aku cuma cerita tentang mantan aku. Jangan-jangan Andin ngomong soal Roy lagi. Ma. Ma, ini Al, Ma. Aku masuk, ya. Kamu disini aja, ya. Ma. Mama tenang, ya. Ini Al. Kita ke sekiater, ya. Mama yang tenang. Oke? Alantarin ke sana. Nanti Mama kalau mau cerita, ceritanya di sana, ya. Oke, Ma. Ya. Alantarinya. Terima kasih. Mas, kamu mau kemana? Ke sekiater. Aku ikut, ya. Enggak usah disini aja. Tapi Mas, aku kalau ada... Bisa nurut gak? Salah aku apa, ya? Apa pasal ngomong soal Mama? Kenapa Masal juga tutup-tutupin sama aku, ya? Mak, aku punya hapsu banget. Biar semuanya lancar, Pak. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Akhirnya, kalian datang juga. Nindang, Elsa. Pah, gimana keadaan Papa sekarang? You know, Elsa. Jadi, Papa kamu itu, begitu denger, kalian mau datang, langsung bersemangat. Dan sekarang, lagi di cek di web. Mudah-mudahan hasilnya bagus, ya. Oke, ya, Pak? Bagus sebenarnya dengernya. Insya Allah, Pak. Pokoknya operasinya harus lancar dan semuanya berhasil dengan baik, Pak. Stop in. Gila, ya. Iya. Mama senang banget kalian berdua datang. Senang. Mama tenang, ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Bang. Buruhnya kenapa itu? Oh, iya. Tolong buka gerbangnya. Baik, Pak Bos. Iya. Aku juga nggak tahu kenapa. Kok, kok nangis-nangis gitu ya dia, dan keliatannya kayak buru-buru. Moga-moga nggak ada kejadian yang buruk ya, Ma. Iya. Ayo, kita turun yuk. Ketemu Andit. Oh, Ria. Eh, Pak Surya. Pasti mau ketemu Mbak Andin. Iya. Mbak Andin ada? Oh, ada. Silahkan masuk, Pak. Terima kasih, ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bayang. Ma. Andin, silahkan duduk. Din, tadi, tadi Papa lihat Al sama mamanya keluar dari rumah, tapi tergesa-gesa ada apa? Itu tadi, aku sempat berkebun sama mama. Hmm? Terus aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba mama kayak panik gitu. Aku rasa kayak depresinya kambuh lagi deh. Terus akhirnya masalah bawa mama pergi dari sini. Emangnya mamanya Al itu kena depresi apa, Din? Dulu Al pernah cerita, kalau mamanya itu depresi. Sejak adiknya Al meninggal. Dulu Al pernah cerita, kalau mamanya itu depresi. Sejak adiknya Al meninggal. Makanya sering dibawa ke psikiater. Jadi alasan mama Rosa depresi, karena adiknya mas Al yang meninggal. Yaudah kalau gitu, Pak, kita pamit pulang aja ya. Tadinya kita mau kesini mau mengucapkan terima kasih sama Al, Din. Tapi kan Alnya nggak ada. Salam patahal ya. Sama Ambur Rosa juga. Salamin. Iya, nanti aku salamin ya. Yaudah aku hantar mama sama papa ke depannya. Yang kali pak vaksin lagi sama mama ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, sayang. Mama cuman berkebun sama Andin Al. Terus, we had a little chat. It's just between two women, a little chat. Ngobrol-ngobrol. Andin cerita soal mantan pacar yang hobi berkebun. Walaupun Andin nggak sebut nama. Cuman mama yakin itu pasti Roy. Karena kamu tahu kan Al? Roy suka sekali berkebun. Terus Andin juga cerita kenapa mereka bisa breakup. Karena pacarnya mengkhianati dia dengan perempuan lain di hotel. Mama nggak nyangka dan mama nggak percaya Roy akan berbuat seperti itu, tega. I thought he was always my good boy. My good boy, Al. Ma, tapi aku minta sama mama next. Nggak usah cerita apapun soal Roy sama Andin ya. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Mama cuman pengen tahu, Al. Mama cuman pengen tahu. Karena kamu bilang kan Andin benci sekali sama Roy. Tapi kalau gitu ceritanya, Mama ngerti sekali kenapa she hates him so much. Kenapa dia bisa benci begitu sama Roy. Walaupun Mama masih ragu akan kebeneran ceritanya tentang Roy. Kalau Mama tahu yang sesungguhnya Andin yang bunuh Roy, apa mungkin Mama juga akan membenci Andin, Ma? Ya udah. Udah ya, nggak usah dibahas ya, Ma. Ya. Mama Anger. Ma about everything now. Andin Baby Alexa Ma Can Tapi Sa